Pemirsa dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-57 tahun 2021, pemerintah Provinsi Jambi meminta kepada Satgas COVID-19 Kabupaten Kota untuk lebih masif guna mengejar vaksinasi bagi masyarakat umum hingga pelosok desa. Dimana tinggal satu bulan lagi untuk mengejar capaian vaksinasi 70% pada Desember mendatang. Pemerintah Provinsi Jambi meminta Satgas COVID-19 yang ada di Kabupaten Kota untuk lebih masif dalam melakukan percepatan program vaksinasi terhadap masyarakat umum agar dapat tercapai angka 70% pada Desember mendatang. Dimana saat ini capaian vaksinasi di Provinsi Jambi masih tergolong rendah. Ini ditenggarai adanya beberapa daerah yang urung mencapai target vaksinasi, yaitu di Kabupaten Sarulangun, Merangin, dan Kerinci. Berdasarkan penjelasan pemerintah Provinsi Jambi, bahwa dari semua gabungan kategori masyarakat yang telah disuntik vaksinasi COVID-19 per November 2021 di angka 60%, namun angka ini masih tergolong rendah mengingat target di bulan Desember ini adalah 70%. Dalam mengatasi capaian vaksinasi yang masih rendah, pemerintah mengharapkan kepada Satgas Kabupaten Kota untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi dengan cara jemput bola ke RT-RT hingga pelosok desa. Mungkin waktu vaksinasi di pindahkan vaksinasi ini ya, belum sedih seling membangun desa untuk desa selesai. Intinya adalah cara kita dengan cara pabun yang penting keluarga vaksin dan melaporkan ke dalam kategori masyarakat. Kategori masyarakat yang masih rendah, itulah siapa yang siapa? Kategori masyarakat yang masih rendah, 3 buah-buahan, 1, salah satu lagi yang berlaku di kategori masyarakat. Ini masyarakat yang penting keluarga. Jika ini, naik ke lapor 3. Dari 2, naik ke lapor 3.